Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan Hasil dari tugas UTS kami Yaitu menganalisis kasus yang terjadi di masyarakat Khususnya kasus yang sedang Terjadi dan hangat di bahasa saat ini Untuk kita lanjut ke pembahasan utama Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami Yang pertama ada Bili Satriwa Widianto Yang kedua ada Rama Andhita Putra Yang ketiga ada Faiz Ilah Bidayat Yang keempat ada Gali Abdi Lagani Yang kelima ada Kinan Tasma Kabagja Sahri Yang keenam ada Anjana Nur Menurut kami kasus perundungan ini cukup parah Dan mengkhawatirkan karena berdampak Pada kesejahteraan hak dan masa depan Anak-anak dan remaja di Indonesia Kita sepakat berpendapat bahwa Tindak kekerasan di lingkungan pendidikan Adalah bentuk perlanggaran hak asasi manusia Yang harus dicegah dan ditindak secara tegak Kasus yang kelompok kami ambil Yaitu kasus yang sangat viral Di media sosial belakangan ini Yaitu kasus tentang Pemuda Cilacap Yang membuli teman sekelasnya Kasus ini bermula dari Salang anak SMP di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Dalam video yang beredar di media sosial Pelaku dan korban terlihat memakai seragam sekolah yang sama Peristiwa itu diketahui terjadi di SMPN 2 Cimanggu Polisi kemudian turun tangan dan mengamankan Dua pelaku Siswa inisial WS yang berumur 14 tahun Dan MK yang berumur 15 tahun Kini keduanya sudah jadi tersangka Kasus ini terjadi disebabkan oleh pelaku MK tidak terima korban berinisial FF Mengaku sebagai bagian dari kelompok basis Berdasarkan keterangan pihak kepolisian Korban tersebut setelah mengaku bagian dari kelompok basis Juga sempat menantang kelompok lain yang berada di luar sekolah Dan hasil Dua anak ini dijadikan Dan hasil dua anak ini Dikenakan UU Perlindungan Anak dan KUHP Dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan Dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah Lalu kita juga akan membahas kasus ini dari sisi nilai dan moral Pertama, secara nilai Tersangka ini memiliki beberapa jenis prestasi Seperti juara dua Di kejuaraan silat Dan mewakili sekolah Mengikuti lomba tilawah tingkat kecamatan Lalu secara moral Tersangka ini kurang memiliki moral yang baik Atau gagal paham Mengenai moral beretika yang baik dan benar Dari sini kita lihat Bahwa tersangka memiliki nilai yang cukup baik Namun, sudah semestinya Seseorang yang melakukan suatu hal Harus sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut Dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya Maka, orang itu dinilai mempunyai moral yang baik Begitu juga sebaliknya Dalam kasus ini Tersangka memiliki moral yang bertolak belakang dengan nilai yang ada Dimana seharusnya ia mengerti Dimana seharusnya ia mengerti bagaimana beretika dengan keluarga, guru, dan teman Namun, tersangka malah menganiaya teman sendiri Dari sisi konsep manusia Yang pertama, sebagai makhluk individu Tersangka memiliki potensi nilai bagus Dimana apabila dikembangkan Dapat berguna untuk masyarakat, bangsa, dan negara Namun, di sisi lain tersangka memiliki kepribadian yang kurang baik Selanjutnya yang kedua, sebagai makhluk sosial Tersangka memiliki moral yang kurang baik Dimana hal ini dapat mengkhawatirkan masyarakat sekitar Tersangka kurang memahami mengenai hak asasi manusia Dan kesadaran sebagai makhluk sosial Yang dimana seharusnya saling menjaga dan menghargai Bukan merundungnya Yang ketiga, sebagai makhluk Tuhan Tersangka belum memahami penuh terkait apa yang diajarkan oleh agamanya Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah Kasus perundungan adalah tindakan yang sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Perundungan dapat merusak mental dan fisik korban Serta memperburuk kondisi psikologis mereka Dalam konteks konsep manusia Perundungan menunjukkan ketidakmampuan pelaku untuk memahami dan menghargai hak asasi manusia Serta keberadaan mereka sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan Dalam pandangan moral Perundungan juga merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral Tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip moral dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia Oleh karena itu, perundungan harus dihentikan dan pelakunya harus diberi sanksi yang sesuai